Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Itu tertua di semesta Bagaimana peluang Habib Rizik dalam pemilihan presiden 2024 mendatang Saya yakin dia tidak akan menjadi presiden Dan tidak memiliki ambisi jadi presiden Tapi dia akan mendukung Anies Baswedan jadi presiden Apakah Habib Rizik mempunyai kekuatan real dalam politik Indonesia modern hari ini dan mendatang Dia sangat memiliki kekuatan yang nyata Dan setampaknya selama ini diremehkan oleh lawan-lawan politik Habib Rizik sendiri Padahal kekuatan real Habib Rizik itu nyata Dia berakar ke bawah Sementara lawan-lawan politik dari Habib Rizik itu berakar ke atas Dan hanya berakar sekitar 5 tahun sekali Sementara-sementara Habib Rizik Meskipun dia baru keluar penjara Tetapi akarnya semakin kukuh Semakin menyebar Semakin menjalar Di 34 provinsi di Indonesia Pengaruh nyata dari kekuatan Kepribadian Habib Rizik yang memiliki integritas tinggi Dan memposisikan diri sebagai bagian dari oposisi melawan Rizik pemerintah Akan membuat oposisi yang terserak-serak akan terkonsolidasikan Di dalam pengaruh Habib Rizik Dia akan diposisikan secara politik dan secara intelektual Sebagai lokomotif Kaum oposisi melawan pemerintah Dan oposisi makin lama makin membesar Dan itu tampaknya akan mencemaskan Siapa saja orang-orang yang masih berambisi Untuk memperpanjang kekuasaannya Hingga sampai mati Tetapi Habib Rizik tidak akan berdiam diri Dia akan terus melancarkan gerakan yang besar Yang bersambung dengan kelompok-kelompok oposisi yang lain Yang kini semakin terkonsolidasikan Bebasnya dia dari penjara Yaitu melakukan gerakan Amar Ma'ruf Nahe Muka Gerakan yang mendorong Yang Ma'ruf Mengkomando yang Ma'ruf Dan mendiskomando yang tidak baik Mendiskomando yang mungkar Mendiskomando yang tidak Ma'ruf Itulah Habib Rizik Yang tidak memiliki ambisi Sebagai kuasaan Tidak punya ambisi untuk meraih jabatan Tidak punya ambisi untuk meraih kekayaan Sebagaimana pejabat-pejabat publik Yang bertebaran dewasa ini Dalam halaman sejarah politik Indonesia modern Demoralisasi yang ditunjukkan Yang dilakukan Yang disumbangkan oleh para politisi Polisi-politisi kita Oleh para pejabat-pejabat publik kita Yang hidup mewah Dan membanggakan kekayaan Ada sekian miliar kekayaan saya Ada sedemikian sebanyak Sekian triliun kekayaan saya Itu membuat rakyat itu muak Dan rakyat muak dan rakyat yang susah Itu akan mendapatkan salurannya Pada ujung lidah Habib Rizik Syihab Saya Yudi Prabu Kautukang Donat dari Parung Terdoa di semesta Fasbir Sobran Jamilah bersabarlah Dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!